Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi, 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 luar biasa Alhamdulillah ya Pada pagi hari ini kita bisa Kepemelanian untuk kegiatan pembelajaran di kelas Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah wakbar Nah, sekarang sebelum dimulai Bapak Tengen Kita berdoa dulu Berdoanya dipimpin oleh Sari Silangkan Mari Dipimpin bencangannya Sebelum berdoa, alhamdulillah baiknya kita Sebelum belajar, alhamdulillah baiknya kita berdoa Berdoa, 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 berdoa Selesai Ya, terima kasih Mbak Ria Nah, sebelum kegiatan apapun Atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran alhamdulillah baiknya Tinta itu dimulai dengan apa? Berdoa Supaya kegiatan kita lancar Dan kita juga akan mendapatkan uru yang bermanfaat Ya Nah, sekarang Bapak pengen absen dulu nih Siapa yang tidak berhakat? Berhak semua Berhak semua ya, alhamdulillah ya berhak semua Nah, sekarang kita ini akan belajar tentang apa deh? Ciri khusus, hambur, hidup, 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 hidup Nah, ya Ciri khusus, hambur, hidup, 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 hidup Nah, sebelum masuk kemateri Bapak ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya Jadi, nanti kalian itu setelah mengamati video Kalian bisa menganalisis tentang apa? Ciri khusus, hambur, hidup, 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 hidup Nah, sebelumnya Kita belajar apa dulu sebelumnya? Kemarin berapa? Kemarin kita sudah belajar matematika Sekarang kita enak berada tenang Sini khusus, hambur, hidup, hidup Tapi sebelumnya Bapak pengen kita itu ini dulu Nyanyi Indonesia ya dulu ya Siap? Siap Silahkan berkiri dulu semua Sini khusus, hambur, hidup Indonesia Kau bangsaanku Bangsa dan tanah alirku Mari langkita bangsa Indonesia bersanku Hidupan tanahku Hidupan tanahku Bangsaanku, bangsaanku Semuanya Bangsaan 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 Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Mardekah Margeka Madreka Mardekah dan terima kasih silahkan dan lingkungannya kalian kalian itu di rumah di sekolah pernah ya enggak makhluk hidup peran peran apa saja yang sedang kalian lihat pokoknya ada ayam ada bebek ada ikan ada kucing ya Nah itu memiliki ciri khusus berbeda nah ikan sama ayam sama tidak berbeda dengan ayam itu berbeda ya kalau ikan di mana kalau ayam di mana berbeda kalau ikan ciri-cirinya apa ikan nah penafasnya menggunakan apa yang badannya ada di badannya itu ada si ada bulu ada bulunya ya terus apa lagi ada yang kucing deh ada yang kucing deh ada kucingnya ada apanya jalur atau catar ya terus parunya dimana parunya lancip atau tidak memiliki paru yang lancip kemudian tubuh dipenuhi dengan bumbu kalau ayam itu hidupnya dimana lantai hidupnya di darat kalau ikan hidupnya di air nah contohnya di ikan sama ayam itu berbeda kalau ikan tadi ciri khususnya apa aja mempunyai sisi kalau ayah mau gini aja kalau ikan ya kalau ikan itu bernafas dengan apa terus nah sekarang ini ciri khusus makhluk hidup hewan ya isinya ada barunya bagaimana yang tadi kalian sebut ciri khusus contohnya ayam kemudian sama apa tadi ikan nah sekarang kita mau naik ciri khusus makhluk hidup ya siap ya dilihat dulu videonya diamati ya dicermati dengan baik-baik ya nanti video ini tentang ciri-ciri untuk seluruh hidup ada ayam kita akan bekerkan nanti kalian amati apa yang ada di dalam video amati ya oke siap 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 Selamat menikmati 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 ditulis semua jangan sampai ditulis yang akan ditulis kemudian nama anggotanya juga ditulis silahkan kalian diskusi dengan teman klubnya masing-masing nama pajak ya silahkan berdiskusi Bapak kasih waktu 10 menit silahkan kalian diskusi kalau ada yang tidak dihenti silahkan berbicara dengan Bapak ya silahkan silahkan ya ditulis nama kelompoknya kelompok berapa ini kelompok berapa kelompok 2 berarti tulis ke kelompok 2 kemudian nama-nama anggotanya juga ditulis semua ini kelompok berapa satu tulis nama kelompoknya ya kalau ada yang tidak dihenti silahkan kalian tanya ke Bapak ya ada yang ditanyakan nggak tadi ada yang ditanyakan ya nah nanti kalian itu kalian mau isinya di lembar ini ya di lembar ini satu misalkan nama hewan apa ya yang pertama nama hewan apa kemudian ciri khususnya apa saja ya misalkan ayam yang pertama ayam misalkan ciri khusus ayam apa saja ditulis semua ya ya kemudian selanjutnya nih ada berapa nih misalkan kemudian nomor 2 tulis nama hewannya hewan apa kemudian disampingnya yaitu kalian tulis ciri khususnya yang apa ya nah yang kalian telah lihat video tadi ya silahkan kerjasama dengan kelompoknya kalau ada yang tidak dihenti silahkan bertanya pun barangnya dari yang tidak dihenti silahkan bertanya kelompok berdiskusi bersama-sama ya bareng-bareng ya silahkan kalian berdiskusi bersama-sama ya bareng-bareng ya 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 silahkan kalian berdiskusi berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing 7 menit lagi silahkan kalau ada yang tidak dihenti silahkan tanyakan ke bapak ya yang pertama misalkan ayam ciri khusus ayam apa ya ya ciri khusus ayam apa misalkan misalkan nih tulis disini ya ya yang pertama hewan apa bisa nggak silahkan nanti setelah kalian itu selesai berdiskusi nanti perwakilan kelompok maju ya satu-satu stop silahkan kalian berdiskusi tanya jawab bersama teman kelompok kalian masing-masing ya stop silahkan ya silahkan kalau tidak dihenti silahkan bertanya ya saling berdiskusi saling tanya jawab bersama teman kelompok kalian masing-masing kalau tidak dihenti silahkan ya silahkan ya silahkan ya silahkan tentang ciri khusus maklum hidup ya kalian sudah tadi mengalami video tentang ciri-ciri khusus maklum hidup ya ada hewan ayam ada bebek ada ikan ada pelawan ada cicat nah ya setiap ewan itu memiliki ciri khusus maklum hidup ya silahkan kalian sudah mengalami video pasti bisa ya bercakannya ya stop silahkan sudah selesai belum ya apa ada yang ini bertanya ya ya kalian pasti bisa ya karena sudah melihat kayak kenapa jadi video ya kalian video silahkan silahkan setiap hewan itu memiliki ciri khusus masing-masing ya silahkan ya tulis nama hewannya kemudian ciri khususnya apa setiap selamat menikmati setiap sepath tiga menit lagi ya nanti setelah kalian berdiskusi kalau sudah selesai nanti perwakilan setiap kelompok maju satu-satu ya perwakilannya saja ya setiap kelompok satu-satu kelompok satu perwakilannya siapa kemudian kelompok dua perwakilannya siapa kelompok tiga dan empat misalkan perwakilannya siapa maju satu-satu maju satu-satu ya perwakilannya saja boleh ketua kelompoknya boleh ya kelompok lainnya yang siap ya kelihatan baik setelah berulis ke rumah ya kelompok berapa ini kelompok satu sebentar lagi ya kalian selain lihat di video tadi boleh mengisi hewan-hewan di sekitar kalian ya misalkan di sekolah ataupun di rumah misalkan ya barangkali kita yang video itu tidak ada ya misalkan di rumah ada ewan apa kucing misalkan ketua kelompok satu-satu yang menyebabkan betul kembali ketua kelompok satu-satu yang lakukan berapa lagi pulang lalu pulang lalu pulang 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 sudah selesai belum? sudah selesai belum? Sudah cukup belum? Sudah Ya sudah Nah sekarang Bapak pengen Ya kalian tadi sudah Berdiskusi Bersama teman-teman sekelompok kalian Kalian Nanti Siap kelompok itu Ada perlapilannya 10 orang Maju ke depan untuk menjelaskan Apa yang sudah kalian Diskusikan bersama teman-teman kalian Jangan sekelompok Pengen kelompok berapa dulu? Satu Kelompok Kelompok Satu dulu silahkan Boleh ketuanya Boleh siap aja Boleh ketuanya Boleh siap aja Boleh ketuanya Boleh siap aja Silahkan Maju ke depan Sampaikan apa yang sudah kalian kerjakan Bersama teman-teman penelompok kalian Silahkan Siapa? Siapa dulu? Silahkan Kelompok satu Silahkan Silahkan Kelompok berapa ini? Satu Kelompok satu akan Mencoba Mempresentasikan Ataupun Menjelaskan Apa yang sudah Didiskusikan bersama Sama kelompoknya Ya Yang kalian dengarkan Coba bacakan Amida Yang keras ya Coba disini Amida Ada berapa hewan? Ada berapa hewan? Ada lima Ada lima Yang pertama Silahkan Jelaskan Yang sudah kalian Diskusikan Silahkan Ayam Dan ciri-ciri khusus ayam adalah memiliki paru panjang dan kunci cakar panjang Seluruh tubuh ditutupi dengan mulut Dua Ciri khusus bebe adalah memiliki paru panjang dan lebar 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 panjang Sampai berselaput dan buru berlapis minyak Tiga Ciri khusus ikan adalah memiliki sirip untuk berenang Bernafas dengan insan memiliki sisik dan berleher Empat Terus Empat Ciri khusus kelawan adalah memiliki sayap Memetar dari tulang Jari-jari sampai pulang Jari-jari kaki mencapai panjang Dan melengkuk penciuman dan pendengaran ajar Jari-jari kaki mencapai panjang 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 Silahkan 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 Kelompok Tiga Silahkan Kelompok tiga Maju Perwakilan Satu Ayam ciri Khusus ayam adalah memiliki Paru panjang dan kecing Cakar panjang seluruh tubuh Diketupi dengan burung Bebek Ciri khusus bebek adalah memiliki Paru panjang dan lebar Leher panjang kaki Berselabut dan burung Silih berselapis minyak Tidak ikan Silih khusus ikan adalah memiliki Silih kuduk berenang Bernapas Memiliki sisih ikan Berlendir Silahkan kelawar Silih khusus kelawar Adalah memiliki sayap Hukum bantang dolf Dari kaki Berjasama panjang jakuar Pestukan Penciuman Kuduk tering sjk Silahkan Adalah Dari belakang Reh lembok Bisa memutuskan ok Dan tidak Panjang Tiga Telompok tiga ayam bebek ikan lawan hewan ayam bebek lawan ikan cicat silahkan tunjuk kelompok berapa kelompok 4 silahkan maju kelompok 4 yang diwakili sama ya Pak silahkan jelaskan apa yang sudah kalian diskusikan biarlah saya menjahatkan ayam adalah memiliki paru panjang dan leher dicatat panjang seluruh itu begitu sepertinya dulu dua bebek ciri kecetan adalah memiliki paru panjang dan leher leher panjang kaki bersatu dan dulu berlaku sepertinya ikan ciri kecetan adalah memiliki ciri kecetan adalah memiliki ciri kecetan adalah memiliki memiliki susu dan berlebihan empat kelawar ciri khusus kelawar adalah memiliki sayang membangun dan mendalam dari sampai mulai jari kakir bercakap panjang dan melakukan ciuman dan pendengaran tanda 5 ciuman dan pendengaran tanda 5 ciuman dan pendengaran tanda 5 ciuman dan pendengaran tanda 3 ciuman dan pendengaran tanda 6 ciuman dan pendengaran tanda 5 ciuman dan pendengaran tanda Terima kasih telah menonton 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 disini ya apa misalkan bikin talimat tanya tentang ini apa apa misalkan apa judul bacaan ini coba kalian baca dulu bersama-sama nama kelompoknya di atasnya silahkan kalian diskusi bersama teman kelompoknya silahkan ya yang pertama misalkan kakak tanya apa kalau kalian bikin kalimat tanya dilihatnya kalimat tanya yang itu jaring pertempuran Surabaya bikin kalimat tanya silahkan kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya ya silahkan kalian berdiskusi yang pertama kakak tanya apa kalian lihatnya di cerita atau di cek cerita pertemuan Surabaya yang disebalikan silahkan kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya silahkan di sini kakak tanya siapa mengenai pertempuran Surabaya Silahkan Kalian mau kerja sama Kita kerja sama Kita kerja sama Kita ngomong kalian masing-masing Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kalian berdiskusi Tanya jawab Harus saling membantu Silahkan Kalimat tanya Jangan lupa di belakangnya Dikasih Tanda tanyanya Silahkan 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 dikerjakan Silahkan Silahkan Bagaimana 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 Silahkan Silahkan Kalian berkerja Bersama Teman-teman Ngomongnya Silahkan 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 selamat menikmati ingin kalimatannya tentang teks bacaan sejarah perhitungan Surabaya selamat menikmati silahkan kalian berdiskusi bersama teman-teman selamat menikmati sudah ada yang selesai dari kelompok 3 silahkan kelompok 3 perwakilannya siapa yang maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya ya maju tentang pembuatan kalimatannya ya disini ya yang lain dengarkan nih dari kelompok perwakilannya yang maju tidak akan disilaskan yang lain kasih diskusinya tentang pembuatan kalimatannya silahkan terima kasih kakak tanya apa yang pertama apa apa ya apa jukul teks terbacaan tersebut ya terus gimana apa tata-tatanya dimana dimana inggris dapat dipukul mundur ya dimana inggris dapat dipukul mundur selanjutnya tapan tapan apa-apa tapan pertempuran surabaya itu terjadi ya terus selanjutnya yang luar nama pemimpin pasukan inggris ya siapa kakak tanya seperti ini siapa siapa nama pemimpin pasukan inggris selanjutnya mengapa pertempuran itu bisa terjadi ya mengapa pertempuran itu bisa terjadi selanjutnya mengapa eh bagaimana pertempuran di surabaya bisa terjadi ya bagaimana bagaimana pertempuran surabaya bisa terjadi ya tadi kata-kata apa saja yang pertama apa dimana apa ya kebutuhan buat kelompok tiga kelompok tiga sudah menjelaskan tentang diskusinya silahkan sekarang berang kembali 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 silahkan perbakan dari tempat kurang silahkan silahkan Hai apa terjadinya pertempuran Surabaya terus siapa pemimpin pasukan Inggris mengapa pertempuran Surabaya terjadi mengapa pertempuran Surabaya bisa terjadi terus bagaimana dalam pertempuran ini masukkan Inggris dapat dipukul mundur ya ada berapa saat-saatnya yang pertama apa terus gimana lapan siapa mengapa bagaimana lihat tangan buat kelompok kelompok berapa tadi sudah ada perwakilan kelompok yang menjelaskan mengenai hasil diskusinya ya mengenai kata-katanya apa saja tadi pertama ah 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 di akhir kalimat dikasih apa dikasih tanda tanya setiap tanda tanya setiap tanda tanya setiap kalimat dikasih tanda tanya setiap tanda tanya nah sekarang Bapak ada ini ada soal evaluasi ya kalau tadi kalian berdiskusi bersama kelompoknya ya kalian tadi berdiskusi dengan kelompoknya kemudian kalian juga tanya dalam bersama kelompok kalian masing-masing kalian sudah menjawab dan sudah dipresentasikan ke depan nah sekarang ada soal evaluasi ya nanti kalian kerjakan masing-masing ya Bapak berdiskusi waktu 10 menit ya nanti kalian kerjakan masing-masing bukan perkelompok paling masing-masing ya coba silakan ini coba silakan ya ini silakan kalian kerjakan soal ini masing-masing ya nah di liat sini ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan ya jangan lupa dikasih nama namanya nama kamu kasih ya tulis nomor absin yang dikasih ya Bapak kasih waktu 10 menit silakan kalian mengerjakan soal evaluasi masing-masing ya bukan kerja kelompok tapi masing-masing jangan tanya ataupun tengok kanan kiri silakan tanya bapak ya so silakan tulis nama masing-masing nama lengkap nama lengkap dan nama pengambilan nama lengkap ditulis maksudnya ya silakan ya ya nanti kalian ingin dan ketika mengerjakan pilihan ganda ini kalian silakan 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 jawaban yang menurut kalian itu benar penerbapun jawaban soalnya yang benar itu yang mana ya jawabannya yang mana yang benar kalian silakan Misalkan yang kanya yang benar Yaitu kalian silang yang Misalkan B yang benar Kalian silang B dan seterusnya Disilang yang benarnya saja Satu adanya disilangnya Jangan dua Silahkan kerjakan masing-masing So dimulai Kalau ada yang tidak dimengerti Silahkan tanya ke bapak Silahkan Ya silahkan diisi Memang Silahkan Kerjakan dengan kelipik Kerjakan dengan benar Pilih Jawaban yang benar Ya Kemudian disilang ya Silahkan Silahkan Kerjakan Kerjakan masing-masing Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti Tanyakan ke bapak Ya silahkan Ya silahkan Hai silahkan kalian kerjakan masing-masing ya toh silahkan Atau silahkan Atau silahkan sudah selesai silahkan kalian dikumpulkan dikumpulkan boleh terkelompok nanti dikumpulkan ke bapak berkelompok aja dikumpulkan berkelompok kalian kemudian dikumpulkan ke sini ke bapak tak, sempetan dikumpulkan ya, silahkan dikumpulkan dan sudah dikumpulkan ya, karena matinya terus habis silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing ya so, bentuk lagi nah, sekarang bapak saya dulu kepada kalian nih pelajaran apa saja yang sudah kita pelajari daripada hari ini tentang apa lagi yang pertanyaan tentang apa hewan tentang apa ya, hewan tentang apa ciri, ciri, hewan, lingkungan hidupnya ya tadi kita belajar tentang ciri khusus hewan dan lingkungan di hidupnya kita gini apa saja hayan kebet ikan selamat kita nah setiap hewan itu memiliki ciri khusus masing masing nah, kemudian setelah kita belajar tadi tentang ciri khusus malung hidup selanjutnya tadi kita belajar apa tadi tentang ini apa kita tadi kalimatannya 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 itu ada kata kalimatannya kalimatannya apa saja tadi apa gimana apa siapa mengapa bagaimana ya, apa terus gimana apa siapa mengapa bagaimana nah, itu adalah kata-kata ketika kita membuat kalimatannya di akhir kalimat ada apa, Jem? ada tanda-tanda ada tanda tanya-nya ya nah, sudah diengerti semua? sudah nah, kalian di kata ini sudah berdiskusi ya, bersama kelompok kemudian juga kalian sudah menjelaskan hasil diskusinya kemudian kalian juga sudah apa tadi mengerjakan apa soal ya? soal ya nah, sekarang bapak TN kalian mengerjakan PL ya mengerjakan PL ya mengerjakan PL di rumah nanti kalian kerjakan PL di rumah ya nanti besok untuk dikumpulkan ya oke siap? kerjakan di rumah masing-masing ya bukan kerjakan rombok tapi di rumah masing-masing kerjakan oleh kalian masing-masing ya nih nih kerjakan di rumah masing-masing ya kerjakan di rumah masing-masing ya sudah dapat semua? belum ada yang belum? ada yang belum nih yang belum dapat silahkan ya kalian sudah dapat semua? ya kalian sudah dapat semua kalian nanti kerjakan di rumah masing-masing oke? oke oke ya nah nah sekarang kita sebelum mengakhiri pembelajaran nanti dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu silahkan mari minggu lanya setelah setelah belajar hal-hal baiknya kita berdoa selamat menikmati 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 nanti kalian ya kerjakan di rumah terus hati-hati pulangnya